Seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan tertangkap saat sedang membawa ganja usai menabrak pengendara sepeda motor saat di jalan raya. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Seorang mahasiswa bernama Hafiz Adi berusia 21 tahun kini harus berurusan dengan polisi saat tertangkap membawa narkoba jenis ganja bersama rekannya yang berinisial H saat ini masih DPO. Ada di gosan begitu, asal hampir banyak, tidak tahu jenis itu. Di mana pesan kau? Bukan gosan aku juga, Bang. Di mana itu? Gosan soda ya? Nak mana kamu nih? Nak mana dulu? Nak kuliah. Usai menabrak sepeda motor korban bernomor polisi BG3497 ADF. Saat berada di kawasan Simpang Lampu Merah, Angkatan 66, Kelurahan Sekip Bendung, Kecamatan Kemuning pada Jumat pagi, pelaku langsung diamankan petugas unit lalu lintas Pol Restabes ke dalam pos polisi. Untuk TSK ini bermoncingan berdua. Napra, pengendara, yang dibawa itu ada anak-anak. Umur dua tahun, begitu keselakaan, pengobodi yang satu tadi melarikan diri. Sementara yang diboncing, jatuh, terus kami amankan. Begitu kami amankan, kami bawa ke pos, kami periksa, kami keadaan, ternyata ada ganja yang diletaknya di kantong belakang sebelah kanan. Dabrak dari samping apa dari depan, Kamandan? Apanya? Dabrakannya dari mana? Di ngenggol, selepetan. Selepetan. Iya, dari samping, selepetan. Tepatnya, bawa motor, berlari. Dalam pemeriksaan polisi menemukan barang bukti satu bungkus narkoba paket kecil ganja yang ada di dalam satu kantong celana pelaku. Di hadapan petugas, ia mengatakan bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibawa pelaku dari kosan, hendak menuju ke kampus Universitas Islam Raden Fata Palembang. Sementara rekan pelaku masih DPO. Selanjutnya, tersangka dibawa petugas ke Polres Abes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, tersangka dibawa petugas ke Polres Abes Palembang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mahasiswa semester lima jurusan ilmu politik ini harus mendekam di sel tahanan Polres Abes Palembang dan terancam pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan. Katanya Terus? Terus lagi pagi? Oh ya nggak mau ngomong bisa kuliah. Terima kasih.